Pemirsa selain mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, Ketua dan Anggota Pogja difonis bersalah oleh Majelis Hakim dalam Sidang Kasus Tugan Korupsi Pembangunan Puskesmas Bungku, yakni Terdakwa Budi Harinato dan Zuldisra di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa Budi Harinato sebagai Ketua Pogja dan Zuldisra sebagai Anggota Pogja pada kasus Tugan Korupsi Puskesmas Bungku menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Majelis Hakim memfonis bersalah kedua terdakwa. Kedua terdakwa terbukti bersalah dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi. Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam amar putusan, kedua terdakwa diponis 3 tahun penjara dan membayar denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan. Selain itu, Rudi Haryanto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 4,5 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan, sedangkan Zuldisra membayar uang pengganti sebesar 120 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara lebih dari 6 miliar rupiah. Iqbal Cik TV melaporkan